Pemirsa tim Densus 88 anti-teror menggeledah kediaman terduga teroris Imam Mulyana di Majalengka, Jawa Barat. Penggeledahan ini dilakukan guna mencari barang-barang mencurigakan yang berkaitan dengan aksi teror. Tim gabungan Densus 88 Mabes Polri dan Polres Cirebon serta Polres Majalengka ini menggeledah setiap sudut ruangan di rumah terduga teroris Imam Mulyana di Blok Juma'ah, Desa Burujul, Wetan, Majalengka, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan untuk membuka petunjuk jaringan teroris Im ini. Sementara kepolisian belum menemukan adanya keterlibatan pihak lain terkait dengan aksi IM yang akan menyerang anggota kepolisian jelang kedatangan Presiden Jokowi pada acara festival Keraton Nusantara ke-11 tahun 2017 di kota Cirebon. Dari beberapa bukti yang ditemukan di dalam tas ransel yang dibawanya, IM membawa surat seruan jihad. Selain surat jihad, kepolisian juga menemukan bom Molotov, airsoft gun, dan sangkur. Peralatan tersebut digunakan sebagai aksi penyerangan terhadap kepolisian. Melakukan penggeledahan di rumah tersangka IM. Ada pun hasil dari penggeledahan. Yang pertama, kita menemukan pisau sanggur. Kemudian ini juga ada pisau lipat. Ini pisau sanggur beserta sarungnya. Kemudian temuan yang cukup signifikan adalah kita menemukan di belakang itu sasaran lagu.